Selain terdakwa Edo, ini ada juga tiga terdakwa lainnya yang merupakan sekretaris Kaur Perencanaan, Pembangunan, dan Kaur Keuangan di Dusun Cilodang, Bungo, diponis satu tahun kurungan Penjarone di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi Jadi, disini sudah kita belajar, jangan macam-macam Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Tiga terdakwa kasus dana fiktif Dusun Cilodang, Kejamatan Pelepat, Kabupaten Bungo yakni Nana, Kaur Perencanaan dan Pembangunan, Cucun, Kaur Keuangan, dan Bambang, Sekretaris Dusun Cilodang tahun 2019 diponis satu tahun kurungan Penjara Di persidangan yang diketuai Hakim Yandrironi, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3, Junto Pasal 18, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Dalam amar putusan, tiga terdakwa tersebut juga dikenakan denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar tiga bulan kurungan penjara Para terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara ke Kastusun Cilodang yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti maka terdakwa telah membayar seluruh uang pengganti yang dibebankan Dalam dakwaan, para terdakwa diduga melakukan korupsi pada kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana-prasarana jalan desa berupa turat dan drainase tahun anggaran 2019 dengan nilai anggaran 519 juta rupiah Dari audit yang dilakukan oleh BPKB diketahui telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 320 juta rupiah Terima kasih telah menonton!